3, 2, 1, GO! Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai lesson 1 About holiday, tentang holiday Liburan kalian yang telah lalu And then, in English dan dalam bahasa Inggris Untuk menyatakan aktivitas atau perisiwa yang terjadi dengan jelas di masa lampau dan sudah berakhir We use simple past tense Kita menggunakan simple past tense That's why in this meeting I will tell you about simple past tense Ya, dan pada pertemuan kali ini ibu akan membahas mengenai simple past tense Ok kids, for form atau rumusnya For positive sentence untuk kalimat positif Subject plus verb 2 And then for negative sentence atau kalimat negatif Subject plus did not or didn't plus verb 1 And then for interrogative sentence atau kalimat tanya Did plus subject plus verb 1 Yang perlu kalian perhatikan di sini Verb 2 hanya digunakan pada kalimat positif Sementara itu di kalimat negatif dan kalimat tanya Verb 2 kita ubah kembali menjadi verb 1 Tapi kita masukkan di situ kata did not atau didn't untuk kalimat negatif Dan did untuk kalimat tanya Did ini sendiri merupakan bentuk kedua atau bentuk lampau dari kata do atau does Verb adalah kata kerja Kata kerja ini dibagi menjadi dua Regular verb dan irregular verb Dibagi menjadi dua Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan Pada umumnya Untuk regular verb Tinggal tambahkan id di belakang Dari kata kerja bentuk pertama Contohnya Play menjadi plate Stay menjadi state Study menjadi studied Dan untuk irregular verb atau kata kerja tidak beraturan Dia bentuknya berbeda dengan bentuk pertamanya Seperti go menjadi went Drink menjadi drank Bring menjadi broke Dan lain-lain And then I have example for you From regular verb and irregular verb From regular verb Dari kata kerja beraturan I choose visit Ibu memilih kata visit Contoh kalimat positifnya He visited his grandma last holiday Dia mengunjungi neneknya liburan yang lalu Dan for negative sentence He didn't visit his grandma last holiday Dia tidak mengunjungi neneknya liburan yang lalu And for interrogative sentence Atau kalimat tanya Did he visit his grandma last holiday? Apakah dia mengunjungi neneknya liburan yang lalu? Kalau ya Bilang yes He did Kalau tidak No He didn't And then From irregular verb I have example two for you Positive sentence She broke some souvenirs yesterday Bentuk keduanya adalah broke Do you know What is Verb one from broke? Kalian tahu bentuk pertama dari broke? Ya Bring So We use Bring For Negative And interrogative sentence For Negative sentence She didn't bring some souvenirs yesterday And then For interrogative sentence Did She bring some souvenirs yesterday? Yes She did Or No She didn't And then In simple past tense Dan dalam simple past tense Yang perlu kalian perhatikan lagi Adalah mengenai Time signal Atau time frame Atau keterangan waktunya Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah Yesterday Kemarin This morning Pagi ini Last week Minggu lalu Last month Bulan lalu Last year Tahun lalu Last holiday Liburan yang lalu Two days ago Dua hari yang lalu Three weeks ago Tiga minggu yang lalu Atau tahun Atau tahun Yang sudah berlalu Ketika kita bicara Seperti In 1945 In 2019 Okay kids That's all for our lesson today I hope you understand See you next time Have a nice day Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa